Assalamualaikum selamat siang kawan-kawan ya Nah ayam samo ini merupakan salah satu ayam yang sangat menarik dan sangat unik untuk selalu kita ulas dan kita telusuri tentang asal-usulnya ya sehingga harapannya dengan kita membahas tentang ayam samo ya kawan-kawan pemula bisa mengetahui untuk ayam samo itu seperti apa kemudian asalnya juga dari mana kemudian kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa ya nah salah satu keunikan dari ayam ras ini ya ayam samo maksudnya ya adalah ayam samo memiliki postur yang tegak kemudian juga tinggi itu untuk jenis yang osamo kawan-kawan ya karena kita melihat fakta sejarah di lapangan untuk ayam samo memang terbagi dari berbagai macam ya tidak hanya yang besar tinggi dan tegak saja tapi juga ada beberapa jenis ayam samo dengan ukurannya yang sedang ya sedang atau kecil ya nah ayam samo ini merupakan salah satu ayam yang sangat mendunia ya jadi tidak heran banyak orang yang rela mendatangkan ayam samo ya ayam samo dari Jepang itu baik dari Eropa Amerika maupun dari Asia banyak yang ikut ya ikut memudidayakan ayam samo Jepang ini kemudian dikembangkan di negaranya masing-masing ya tak jarang juga banyak sekali dari timur tengah kawan-kawan untuk ayam samo ini karena kepopuleran ayam samo ini sudah sangat mendunia sekali ya sehingga ayam samo yang ada di Amerika yang ada di timur tengah ada di Eropa dan ada di Asia terutama di Filipina dan di Indonesia ini menjadi salah satu penanda bahwa ayam samo sendiri memiliki ini ya magnet atau daya tarik tersendiri sehingga banyak orang-orang dari berbagai macam negara mengembangkan jenis ayam samo ini kawan-kawan ya nah untuk ayam samo yang dikembangkan di Jepang kita tahu bahwa di Jepang untuk ayam samo ini memang untuk ayam permainan ya kawan-kawan sehingga ayam samo itu ketika dibawa ke beberapa negara banyak yang kemudian dikembangkan baik itu sebagai ayam permainan maupun sebagai ayam hias ya nah berdasarkan fakta sejarah yang ada ayam samo ini asal mulanya dari ayam siam kawan-kawan ya sehingga ayam siam ini sendiri kemudian dikembangkan di Jepang ya dengan berbagai macam jenis ayam-ayam yang ada di Jepang dan akhirnya ayam ini menjadi hybrid ya atau misalnya pengetahuan kita ayam ini bisa terbentuklah atau terciptalah ayam samo pada saat ini tentunya dengan proses yang cukup lama ratusan tahun kawan-kawan ya karena ayam samo sendiri itu didantangkan ke Jepang itu ketika masa Iyasu Tokugawa terutama ketika abad ke-16 dan ke-17 kawan-kawan waktu itu kan banyak perdagangan di Asia terutama yang jalur laut ini banyak dari negara Asia menjalin kerjasama dengan negara Jepang ya sehingga pada masa Iyasu Tokugawa ini merupakan titik awal untuk ayam samo ini di bawah apa untuk ayam samo ini dikembangkan di Jepang ya itu titik awal yang asalnya ayam samo sendiri itu adalah ayam siam nah ayam siam sendiri adalah ayam Thailand kalau orang Indonesia mengatakan ayam siam ini ini adalah ayam bangkok kawan-kawan ya kalau kawan-kawan lihat banyak sekali postingan-postingan atau berbagai macam channel yang membahas tentang ayam samo ini yang notabene berasal dari ayam bangkok tapi kalau kita lihat hari ini untuk ayam bangkok sendiri itu agak sedikit berbeda dengan ayam siamurni ini kawan-kawan sehingga banyak para peternak ayam siamurni yang mengembangkan ayam siam di galur murninya sementara kalau kita lihat untuk ayam bangkok di Indonesia ini kan sudah bentuknya berbeda-beda hampir bentuknya sedikit berbeda dengan ayam siam kalau kawan-kawan pernah lihat kontes ayam siam itu di negara Thailand itu berbeda kalau kita sandingkan dengan ayam bangkok yang dikembangkan di Indonesia tapi itu hanya sedikit ini kawan-kawan ya tentang perbedaan pendapat tentang ayam siam dan ayam bangkok pada hari ini yang jelas yang mau kita bahas bahwa ayam samo ini adalah ayam siam yang kemudian dikembangkan di Jepang dengan proses yang sangat lama ratusan tahun yang mana ayam siam ini di Jepang dikembangkan didodokkan dengan ayam lokal Jepang sehingga lahirlah ayam samo nah kemudian ketika ayam samo sudah berkembang di Jepang sendiri kawan-kawan lalu banyak dari peternak-peternak Eropa Asia ya terutama Filipina yang membawa ya membawa ayam samo kemudian dibawa ke Eropa ke Amerika ke timur tengah untuk dikembangkan kawan-kawan sehingga ayam samo sendiri kalau kita lihat hari ini ada sedikit perbedaan antara ayam samo Jepang yang masih memegang galur muni Jepangnya dengan ayam samo yang dikembangkan di Eropa karena Eropa sendiri untuk hari ini ya menurut informasi yang kita dapatkan itu adalah ayam samo di Eropa istilahnya dikenal dengan istilah ayam samo sou atau ayam samo hias sementara untuk ayam samo Jepang yang masih memegang galur muninya dikenal dengan istilah ayam permainan kawan-kawan ya nah setelah itu kawan-kawan untuk ayam samo sendiri itu sebenarnya untuk ukuran tidak besar ya tidak semua ayam samo itu besar ada berbagai macam jenis ayam samo yang kemudian dibagi berdasarkan dengan ukurannya kawan-kawan ya sementara untuk jiri-jiri ayam samo yang pertama itu adalah untuk mata ayam samo itu bersih dan jenis kawan-kawan nah istilah bersih dan jenis ini dikenal dengan istilah pel atau mutiara ya ada juga ya ayam samo dengan warna mata putih ya ada juga ayam samo dengan warna mata sedikit gelap ya rata-rata itu jarang ditemukan kawan-kawan kecuali di ayam samo yang dikembangkan di belgia itu seringkali kita melihat ayam samo dengan warna mata gelap ya kalau yang kita read dan kita temui untuk mata ayam samo itu ada bermacam-macam ya ada yang matanya itu kuning kemudian kuning cerah dan kemudian putih kawan-kawan putih ini asal mulanya juga dari warna pel atau warna kuning cerah ya kawan-kawan untuk warna matanya seperti itu kawan-kawan jadi untuk warna mata ayam samo itu tidak harus warna mata putih ya ada juga yang berwarna kuning ada juga yang berwarna kuning cerah ya khawatirnya ketika mata ayam samo itu berwarna putih saja jiri-jirinya sehingga banyak sekali akan terjadi kalau kita lihat di postingan-postingan Facebook itu ada orang posting ayam dengan warna mata putih kemudian dikatakan oh ini adalah ayam samo padahal untuk mata ayam samo ada beberapa macam ya kawan-kawan bahkan di Eropa sendiri ditemukan warna mata ayam samo dengan warna mata merah hanya saja ini jarang kawan-kawan ya karena untuk ayam samo sendiri kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi saja untuk jiri-jirinya ya ada berbagai macam misalnya untuk jengger ya jengger ini awal.com kawan-kawan atau kita kenal dengan istilah telon ya kemudian untuk sayap ayam samo ini kawan-kawan ya untuk sayapnya naik kawan-kawan sama itu sayapnya naik kemudian sayapnya juga ramping ya berbeda dengan ayam bangkok yang sayapnya itu cenderung lebar ya untuk sayap ayam samo ini ramping kemudian bahu menonjol ke atas dengan sayap pendek mengarah ke bawah kawan-kawan itu untuk sayap dan bahu ayam samo nah untuk kaki ayam samo itu rata-rata berwarna kuning dan putih kawan-kawan ada juga yang berwarna hitam itu untuk ayam samo dengan warna bulu hitam atau bercak hitam kakinya ya jadi untuk warna kaki itu rata-rata ada yang berwarna kuning ada yang berwarna putih atau ada warna putih dan kuning ada bercak hitamnya itu untuk warna kaki ayam samo dan ayam samo dengan warna black biasanya juga ada yang berkaki putih kuning dan warna hitam nah itu untuk kaki ayam samo kawan-kawan ya nanti kawan-kawan bisa lihat dari video-video yang kita paparkan untuk jiri-jiri ayam samo ya kemudian ayam samo itu paruhnya tebal kawan-kawan berbeda dengan ayam bangkok ya paruhnya ayam samo itu tebal dan agak pendek kawan-kawan ukuran ayam samo terbagi dalam berbagai macam kawan-kawan yang pertama adalah osamo osamo itu untuk kategori jantan itu ukurannya 4 kilo ke atas sementara untuk betina kategori betina itu ukurannya 3 kilo ke atas itu untuk ayam osamo itu atau untuk ayam samo yang jenis besar ya osamo kemudian yang kedua ada cu samo kawan-kawan cu samo itu ayam samo dengan ukur sedang ya ayam samo dengan ukur sedang ini rata-rata ya ukurannya itu untuk jantan adalah 3 kilo sampai kurang dari ya kurang dari 4 kilo rata-rata untuk ayam cusamo itu ukurannya sekitar 3 sampai 3 setengahan kawan-kawan sementara untuk betina itu ukurannya ya untuk betina ayam cusamo ya untuk ayam cusamo itu ukurannya 2 sampai 2 setengah ya nah terkadang kita melihat faktor misalnya betina itu mau bertelur ya itu kadang itu dia akan mencapai ukuran yang maksimal sehingga faktor ukuran ini biasanya terpengaruhi juga dengan produksi dan masa terbaik jantan ketika berproduksi kawan-kawan ya jadi kalau kita ingin mengembangkan ayam samo yang pertama kita juga harus melihat mau yang ukuran berapa yang mau kita kembangkan kemudian yang ketiga kawan-kawan ya ini untuk yang ketiga ini adalah ayam samo yang dikembangkan era 90 tahunan atau sekitar 1990an kawan-kawan ya ada pengembangan ayam samo dengan ukuran lebih kecil dari cusamo yaitu ayam samo bujiban dan ayam samo ukeban ya itu rata-rata untuk jantan itu sekitar 2 kilo sampai 2 setengahan kawan-kawan sementara untuk betina itu biasanya di bawah 2 kilo itu untuk ayam samo ukeban dan bujiban ya biasanya dikenal dengan istilah uke dori dan bujidori dan yang keempat kawan-kawan ada juga yakidosamo itu ukurannya hampir sama dengan bujiban dan ukeban kawan-kawan ya untuk yakidosamo kemudian setelah itu ada juga yamato gunke kawan-kawan yamato gunke itu adalah size ayam samo mini ya tapi masih diatasnya kosamo ya kosamo itu ayam samo dengan ukuran kecil seperti ayam kate ya kemudian ada lagi nankinsamo nah itu adalah size yang untuk ayam samo size kecil kawan-kawan sementara yang biasanya digunakan di Indonesia untuk ayam samo itu rata-rata adalah yang ukuran osamo jusamo kemudian yang ukeban bujiban dan yakido kawan-kawan artinya ukuran untuk ayam di Indonesia ayam permainan di Indonesia ukuran itu masih sangat baik sekali atau masih sejalan dengan pola-pola permainan ayam yang ada di Indonesia ya kemudian ini kawan-kawan ya untuk kelebihan ayam samo atau keistimewaan ayam samo ini fisiknya yang bagus kawan-kawan ya ayam samo ini sangat bagus sekali apalagi kalau misalnya kawan-kawan yang sudah mengembangkan jenis ayam samo yang kemudian dijodohkan jenis lain itu insyaallah akan tahu ya bahwa ayam samo ini memberi karakteristik yang bagus ya nah untuk kelebihan ayam samo sendiri ya ayam samo ini secara mental bagus tamina juga bagus ayam ini tahan ya tadahnya bagus kemudian juga akurasinya bagus dan juga punya bobot bagus ketika mengarahkan ya mengarahkan silatnya ke lawan ya untuk ayam samo ini kawan-kawan ya sementara untuk kekurangan ya ini karena ayam samo ini ukuran besar sehingga mungkin ya kalau kita tarik kesimpulan untuk kekurangannya adalah ayam samo ini tidak begitu cepat untuk pola permainannya ya sehingga alangkah lebih baiknya baik kawan yang ingin mengembangkan ayam samo yang untuk ayam arena ya kawan-kawan bisa kemudian dijodohkan dengan jenis lain untuk mendapatkan ayam samo yang ini kawan-kawan yang sudah di upgrade dengan teknik yang bagus misalnya ayam samo dijodoh dengan pakoi ya atau dijodoh dengan mangon kawan-kawan kalau di Indonesia sendiri kita melihat sudah banyak sekali peternak ayam samo yang mulai mengembangkan jenis-jenis samo upgrade ya yang di upgrade dengan jenis lain untuk menghasilkan ayam dengan kualitas yang sesuai dengan ayam-ayam permainan yang ada di Indonesia sementara kalau kita melihat pengembangan ayam samo Eropa di Indonesia hari ini sudah mencapai tahapan yang sangat bagus sekali kawan-kawan kalau kawan-kawan lihat di Facebook dan di Youtube banyak sekali peternak ayam samo ya yang secara tidak langsung mereka mengembangkan dan mengenalkan materi-materi mereka sehingga hari ini sudah banyak yang menyebar di Indonesia hanya saja perlu kita selektif dalam proses pengembangan ayam samo ini makanya kenapa kemudian kita sertakan video-video ayam yang kita miliki kawan-kawan di kandang untuk dijadikan salah satu rujukan atau bahan belajar kawan-kawan nah kemudian bagaimana prospek ayam samo ini ketika dikembangkan kawan-kawan ayam samo ini ketika dikembangkan harganya sangat bagus sekali harga anakan ya mencapai 1 juta 1 pasang kawan-kawan ya itu untuk harga anakan ya kalau kita melihat ada juga berbagai macam strategi pasar yang dikembangkan oleh para peternak nah itu dengan cara membesarkan ayam samo jantan kemudian ayam samo ini di bawah dan dikenalkan di ini kawan-kawan kalau di daerah saya ya di daerah saya itu mereka ya biasalah ayam permainan ya dibuat permainan ya membesarkan jantan-jantan untuk dibesarkan sebagai ayam permainan ya sementara untuk show atau ya juga banyak yang mengembangkan kawan-kawan dan harganya bisa mencapai 1 juta ke atas 1 pasang ya sehingga baik kawan-kawan yang ingin mulai peternak ayam samo silahkan mencari peternak ayam samo yang disukai dan recommended kawan-kawan ya yang terpenting adalah insya Allah dengan kita itu peternak ayam samo insya Allah kita akan menghasilkan uang yang cukup banyak kawan-kawan dan lumayan lah tidak banyak tapi paling tidak cukup kalau saya pribadi alhamdulillah cukup dengan peternak ayam samo ini kita bisa mencukupi kebutuhan sekeluarga sehari-hari kebutuhan pendidikan anak dan semacamnya sehingga bagi kawan-kawan yang ingin peternak ayam samo ayo silahkan peternak ayam samo pilih materi mana yang disuka mau samo Jepang maupun samo Eropa yang terpenting serik di hati kawan-kawan karena insya Allah banyak pilihan yang sudah tersedia di Indonesia mungkin itu saja kawan-kawan ulasan tentang sejarah ayam samo terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb